selamat menikmati untuk menyajikan menu buka puasa di rumah kali ini yang saya bagikan menu buka puasa yang praktis ya teman-teman ini opor ayam dan tentunya opor ayam ala-ala saya ya teman-teman dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah disini opor ayamnya saya campur-campur ya teman-teman selain ada ayam, ada kentang goreng, telur rebus dan juga sayur kacang panjang teman-teman yang mau campur tahu tempe juga boleh loh atau sayurnya ada sayur papaya mentah atau labu siam atau sayur nangka juga boleh teman-teman dicampur-campur ya dan ini bahan-bahan yang saya pakai adalah bahan-bahan yang tersedia di rumah saya ini praktis ya teman-teman bikinnya dan mudah-mudahan ini bisa jadi menu yang enak untuk kita sajikan pada keluarga kita oke teman-teman tidak berlama-lama lagi kita masak ya pertama-tama yang kita siapkan bahan-bahannya dulu ya ini ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, laos, serai dan juga kemiri soal komposisi atau takarannya teman-teman sesuaikan aja ya dengan jumlah bahan yang akan kita masak ya itu bahan-bahannya tadi saya blender aja teman-teman dengan sedikit air teman-teman yang mau ulek atau mau tumbuh silahkan ya kalau saya cari praktisnya aja teman-teman nah ini bumbunya kita tumis dengan sedikit minyak lalu kita tumis-tumis hingga bumbunya harum dan juga airnya menyusut ya sambilan kita menumis ini saya ada cabai keriting akan saya blender juga teman-teman yang mau pedas silahkan ya mau pakai cabai besar atau cabai kecil silahkan kebetulan saya cuma punya cabai keriting jadi yang ada aja ya teman-teman saya pakai sambil menunggu bumbunya harum ini saya masukkan ketumbar bubuk ya ini ketumbar bubuk udah jadi ya kita masukkan seperlunya aja sesuaikan dengan selera maaf blur ya kameranya teman-teman dan juga kita masukkan jintan bubuk komposisinya juga sesuaikan selera teman-teman ya gak banyak gak sedikit juga ya seperlunya ya teman-teman dan itu yang saya masukkan adalah daun salam yang kering daun jeruk serai nah itu kita tumis-tumis ya kalau laos tadi udah saya blender di awal ya kalau teman-teman mau tambahkan laos geprek juga boleh setelah bumbunya sudah agak mateng airnya menyusut dan sudah wangi tambahkan cabai yang tadi sudah di blender yang mau ulek juga boleh ya teman-teman kalau saya sih masaknya suka ngambil yang praktis ya biar hasilnya juga halus ya tapi teman-teman yang mau ulek silahkan ya nah ini bumbunya sudah mateng sudah harum jangan lupa diaduk-aduk ya biar gak gosong ya teman-teman saatnya kita masukkan ayam ini ayamnya tadi sekitar setengah ekor ya teman-teman ayam yang agak besar ya sebelumnya tadi ayamnya sudah saya celupkan sesaat ke dalam air mendidih gak direbus ya teman-teman hanya di celupkan saja hanya untuk menghilangkan lemaknya aja nah ini campur-campur ya ada sayap, ada paha, ada dada nah ini kita tumis-tumis sehingga ayam dan bungunya meresap ya gak usah lama-lama juga sih kan tadi bumbunya sudah mateng ya ini hanya untuk bikin ayamnya terasa gurih ya biar bumbunya masuk ke dalam daging ayamnya jangan lupa diaduk-aduk ya biar gak gosong teman-teman karena ini minyaknya tadi gak banyak ya saya juga sekarang masaknya gak terlalu banyak minyak ya teman-teman kita kurangi ya karena usia juga udah gak muda lagi apalagi di rumah saya ada bapak saya dan ibu saya yang usianya sudah tua ya dan yang saya masukkan ini adalah santan encer santan encernya sebelumnya sudah saya masak ya teman-teman kalau teman-teman gak mau masak ya gak paka juga sih tapi kalau kata mertua saya sih sebaiknya santannya sebelum diolah dimasak dulu ya biar masakan kita lebih awet begitu sih kata mertua saya teman-teman kalau hal yang baik kita ikuti sarannya ya gak apa-apa ya teman-teman ya selama itu baik nah ini kita aduk-aduk ya santannya biar gak pecah ya biar nanti hasilnya juga cantik nah ini setelah saya masak setelah santannya sudah agak sedikit berkurang saya tambahkan atau saya masukkan lagi santan yang kental ya itu santan kentalnya sudah saya masak juga teman-teman nah ini kita aduk-aduk lagi ya beginilah teman-teman ya kalau kita masak masakan yang bersantan memang harus sering-sering diaduk jangan sampai ditinggal pergi ya ditinggal pergi main hp apalagi ditinggal pergi ke rumah tetangga jangan sampai lah ya oke ini sudah mulai mendidih ya teman-teman kita aduk-aduk terus ayamnya juga sudah mulai mateng nah saatnya ini saya masukkan kentang yang sudah dicuci bersih sudah dipotong-potong sesuai selera dan sudah saya goreng ya biar rasanya gurih ya teman-teman kalau kita masukkan kentang yang mentah dia suka hancur ya teman-teman nah yang saya masukkan juga itu adalah tegulur rumbus yang sudah saya goreng juga kalau gak digoreng telurnya nanti hancur juga teman-teman kalau kita aduk-aduk di dalam santan seperti ini dan ini adalah kacang panjang yang saya sudah rebus sebelumnya saya menurut pengalaman gak masukkan kacang panjang yang mentah ya teman-teman karena dia cepat basi jadi saya masukkan yang sudah direbus nah bumbunya itu saya masukkan garam dan juga sedikit gula dan tadi saya lupa menambahkan merica ya di awal ini kita masukkan terakhir ya merica bubuk garamnya kalau mau dibilang koreksi rasa kita lagi puasa teman-teman koreksi rasanya nanti aja ya setelah berbuka yang penting sudah ada garamnya ya biar dia gak basi ya nanti kita koreksi rasanya setelah berbuka teman-teman yang mau pakai penyedap silahkan ya mau pakai kaldu jamur boleh ya tapi saya cuma pakai sedikit gula dan juga garam nah ini kita aduk-aduk lagi hingga mendidih ya kalau bahan-bahannya sih alhamdulillah dan insya Allah sudah mateng ya teman-teman kita hanya nunggu mendidihnya aja nih dan disini kuah oponnya gak terlalu kental ya teman-teman kalau teman-teman mau kental bisa masak lebih lama ya dan yang di akhir itu saya masukkan bawang merah dan bawang putih goreng biar lebih gurih ya rasanya teman-teman yang punya banyak bawang goreng mau taruh banyak-banyak juga silahkan ya atau yang gak suka bawang goreng juga gak apa-apa ya atau mau menambahkan cabai rawit utih juga boleh ya tapi kalau ini saya mau masak gak mau yang pedas ya nah ini opor ayam kentang telur kacang panjang udah jadi nih teman-teman alhamdulillah udah mendidih dan kuahnya juga gak terlalu kental ya enaknya sih dimakan dengan lontong atau ketupat tapi karena di rumah saya cuma ada nasi ya dihidangkan dengan nasi aja ya dan inilah menu berbuka puasa saya teman-teman ya hanya satu menu dia opor ayam kentang telur dan kacang panjang oke teman-teman terima kasih atas tontonannya terima kasih yang selalu setia menonton video-video dari saya terima kasih yang sudah subscribe like komen dan share semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax